Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Haji Farisana Farisi Panggilannya Esi Hari ini Esi akan membacakan puisi berjudul Damajau Lakmon Donau Karya Faris Talib Dulu Lalu huwarku berkata Malu dan takutlah nak Malu Untuk melakukannya dilarang Takut untuk melanggaran dipintahkan Namun miris Hari-hari ini Antara maja dan damaja Dahu dan denau Sukar Berusaha umbar dan banggakan Berbuat baik kadang malu dikerjakan Orang tua Tidak lagi bisa Jadilah dari bagian yang muda Anak muda Tidak lagi bisa Dititipkan percayaan Lalu Lalu Sebagai anak-anak Kami harus Perpegang Benapa Mencokai siapa Teladan yang mana Masih ada Tidak lagi bisa Tidak lagi bisa Tidak lagi bisa Tidak tahu Jakarta 5 September 2022 Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Luar biasa Ananda Isi Berapa lama belajar Puisi ini Lima hari Bayangkan Para hadirin Lima hari Beliau Melapatkan Majalah Bodao ini Dengan sangat Pasih Dan Ini tentunya Tegurannya Sangat keras juga Buat kita nih Sebagai orang tua Dan Para senior Begitu ya Luar biasa Jadi saya sampaikan bahwa Sudah tidak bisa Dibedakan lagi nih Antara maja Danda maja Dahu dan tidak tahu Jadi semuanya sekarang Sudah menjadi abu-abu Dan itu adalah tugas kita Orang tua Untuk terus memberikan Pendidikan kepada Anak-anak kita Supaya bisa memaknai Majalah Bodao itu sendiri Baik Orang tuanya mana ya Saya pengen lihat nih Orang tuanya tadi Orang tuanya Aparis Dan juga Kamega Kamega sebentar Inilah Kedua orang tua Dari Ananda Atau Adinda Esi Alhamdulillah Di umur yang 5 tahun ini Mewakili mungkin Suara hati Para pemuda Anak-anak Yang ada Di saat ini ya Om Tenggara Tadi oleh Pak Ketua Disampaikan Bapak-Bapak Paris adalah Salah satu Cemikiman muda Yang asal Dari Danam Bojo Dan di samping kiri saya Ini ada Akademisi juga Seorang dokter Perempuan muda Dari timur juga Dari Makassar ya Kamega ya Jadi beliau berdua Ini adalah pasangan Akademis yang sangat Harmonis Dan tentunya Bisa menjadi teladani Dengan adanya Mendidik anak Luar biasa Bagaimana Tuisi ini Diciptakan dalam Nangka apa nih Bang Farin Mereka memberikan Autokritik Bagi orang tua Dan juga Proses penyadaran Bagi anak Atau generasi baru Karena saat ini kan Antara maja Dan maja itu Memang Tidak bisa dibedakan Lagi Apalagi dengan Perkembangan Teknologi dan Informasi Kita bisa lihat Di media sosial itu Antara Malu dan Memalukan itu Sama aja Jadi maja itu Memalukan Rasa malu Antara damaja itu Adalah Memalukan Itu dua-duanya Setiap hari Diperkontongkan Dan Difestivalkan Dan itu Menjadi konsumsi Bagi anak-anak muda Anak-anak generasi Seperti AC ini Yang seharusnya Difilter Terutama oleh Kita orang tua Oke siap Terima kasih Terima kasih Autokritik Untuk Kita semua Untuk para orang tua Tentunya baik Terima kasih Kembali lagi ke bawah Terima kasih Terima kasih Kita lanjut lagi Om Jamal Baik Kita